Intro Oh, haleluya, puji Tuhan, rupaku besar di surga Oh, haleluya, puji Tuhan, rupaku besar di surga Selamat adik-adik Selamat hari minggu, apa kabar semua? Luar biasa, yes Ya adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu Nah, sebelum ibadah, enaknya kita perkenalan dulu nih Kak Ya, ibadah kali ini akan ditemani oleh Kak Tina Borutari Horan Dan Kak Karlin Boru Siahaan Dan pemusi kita, Bang Aan Sihombing Halo adik-adik Dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Amang Pendeta Hermon Siahaan Halo adik-adik Adik-adik, sekarang aku mau tanya nih Adian tau gak waktu hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kak Nah, betul banget Kak Tina Jadi waktu hari Kamis kemarin Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Adik-adik, di rumah gimana kabarnya? Pasti pada sehat kan? Nah, kita semua sehat karena kita menjaga kebersihan Dan tentunya karena berkat dan pertolongan Tuhan Seperti lagu yang mau kita nyanyikan nih Ya, adik-adik kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Menolongku yang sungguh Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Rupamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Rupamu besar di surga Yesus itulah satu-satunya Menolongku yang sungguh Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Rupamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Rupamu besar di surga Oh, haleluya Adik-adik sebelum kita berdiri kakakma Kita akan berdiri kakma Kita akan berdiri kakma Kemudian dulu Mari sikap berdiri kakma Di batangnya Tutup matanya Temukan ke papanya Kita berdiri kakma Marilah kita berdoa Allah Bapak kami yang di surga Terima kasih buat nafas kehidupan yang kau berikan Kami akan mendengarkan firmanmu bersama-sama dengan anak-anakmu Sekolah Minggu HKBP Pejuang Terangilah hati dan pikiran kami Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa Amin Hai adik-adik sekolah Minggu Jumpa lagi dengan Amang Pendeta Hermon Syahaan Di hari Minggu ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan Amang harap Adik-adik sekolah Minggu sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing Bukan? Sudah ada Alkitabnya di tangannya kan? Coba Jika masih belum menyiapkan Alkitabnya Amang tunggu 5 detik Dan kita bersama-sama membaca Alkitab Ya Nah adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan Dari kitab Daniel Pasalnya yang ketiga Ayat 24 Sampai dengan ayat 29 Daniel 3 ayat 24 sampai 29 Kita buka Alkitab Kita baca sama-sama yuk di rumah Amang akan membacakannya Dan adik-adik membacanya juga di rumah Kemudian Terkejutlah Raja Nebukadnezar Lalu bangun dengan segera Berkatalah ia kepada para menterinya Bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja Benar ya Raja Katanya Tapi Ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa Lalu Nebukadnezar Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu Berkatalah ia Sadrak, Mesak, dan Abednego Hamba-hamba Allah yang maha tinggi Keluarlah Dan datanglah kemari Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu Dan para wakil raja Para penguasa Para bupati Dan para menteri raja Datang berkumpul Mereka melihat Bahwa tubuh orang-orang ini Tidak mempan oleh api itu Bahwa rambut di kepala mereka Tidak hangus Jubah mereka tidak berubah apa-apa Bahkan Bau kebakaran pun Tidak ada pada mereka Berkatalah Nebukadnezar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar titah raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah Allah manapun Kecuali Allah mereka Sebab itu Aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang Dari bangsa Suku bangsa Atau bahasa manapun Ia Yang mengucapkan penghinaan Terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal-penggal Dan rumahnya akan dirobohkan Menjadi timbunan Puing Karena tidak ada Allah lain Yang dapat melepaskan Secara demikian itu Haleluya Demikianlah firman Tuhan Luar biasa Bukan adik-adik Coba tadi Ada Tiga orang Pemuda Yang Setia Kepada Allah Siapa namanya Coba ayo Sadrak Mesak Dan Abed Abednego Ketiga pemuda itu Kisahnya Tidak mau Patuh Kepada Perintah Raja Loh Emang bisa melawan Raja Nah Kita lihat ceritanya Seorang Raja Bernama Nebukadnejar Mendirikan Sebuah patung Yang tingginya Hampir lebih kurang Tiga puluh meter Coba Dibayangkan Tiga puluh meter Tinggi adik-adik Udah ada yang Semeter Ada yang dua meter Oh dua meter Belum mungkin ya Nah ini Patungnya Lebih kurang Tiga puluh meter Terbuat dari emas Dan Raja Nebukadnejar Memerintahkan Supaya Setiap orang Yang ada di bawah Kekuasaannya Datang untuk menyembah Patung Yang dia dirikan Nah Ketika orang-orang Semuanya Di tengah lapangan Berkumpul Dan melihat Ke arah Patung yang sangat Besar itu Semua orang Menyembah Patung Semua orang Patuh Kepada Perintah Raja Nebukadnejar Kecuali Tiga 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 orang Yaitu Sadrak Mesak Dan Abed Nego Kenapa Mengapa Mereka berani Mengapa mereka Tidak takut Ayo adik-adik Kenapa Adik-adik masih ingat gak Hukum Taurat pertama Dan Hukum Taurat kedua Ayo coba Sama Amang Kita bersama-sama dulu mengucapkan Hukum Taurat pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Allah kita Jangan ada padamu Allah lain Kecuali Aku Itu adalah Perintah Allah Hukum kedua Jangan Berbuat Bagimu Patung Yang menyerupai Apapun yang ada Di laut Di dalam air Atau di bumi Atau di angkasa Di langit Untuk disembah Dan beribadah Kepadanya Ketiga pemuda itu Patuh Kepada Al Allah Mereka Lebih patuh Setia Taat Kepada Allah Daripada Kepada Perintah Raja Nebukad Nejar Karena Perintah Raja Nebukad Nejar itu Sasalah Karena Perintah Raja Nebukad Nejar itu Berlawanan Bertentangan Dengan Perintah Allah Mereka Lebih setia Kepada Allah Daripada Kepada Manu Manusia Nah Hasilnya adik-adik Raja itu Marah Loh Kenapa Orang ini tiga Berani Melawan Perintahku Aku Akan Menghukum Mereka Masukkan Mereka Kedalam Api Yang bernyala-nyala Dan Akhirnya Mereka dihukum Raja itu Mereka dimasukkan Kedalam api Yang menyala-nyala Dan Apa yang Terjadi Coba adik-adik Ingat tadi Yang dibaca Apakah mereka Mati Apakah mereka Terbakar Tidak Anak-anak Sekolah Minggu Ternyata Kejadian Keajaiban Yang luar biasa Terjadi Mereka Tidak Apa-apa Bahkan Pakaian Mereka juga Tidak Terbakar Luar biasa Bukan adik-adik Luar biasa Coba kalau adik-adik Kena api Pastinya terbakar Ya kan Nangis Mengadu sama mama Tapi karena Tuhan Yang menjaga Ketiga Pemuda itu Mereka Tidak Apa-apa Dan Raja Nebukadnejar Tercengang Terkejut Dan kagum Loh Mereka tidak Apa-apa Mereka Selamat Hai para penjaga Panggil Mereka Bertiga Hai Sadrak Keluarlah Kami sudah Melihat Karena Allah yang kau Sembah Allah yang melindungimu Dan Kesetiaanmu Kepada Allah Imanmu Kepada Allah Telah menyelamatkanmu Terpujilah Allahmu Dan Aku juga Akan Mengakui Menghormati Allahmu Setia Sampai Mati Adik-adik Kehidupan kita juga Sekitar kita Banyak Yang membuat kita menjadi Menggoda kita Untuk tidak setia Ayo Siapa dari Antara kalian Yang setia Tetap Setiap minggu Beribadah di rumah Ada enggak Adik-adik Yang tidak setia Beribadah Meminta Dan Bersyukur Kepada Tuhan Kalau ada Baiklah Kita tetap Setia Setiap Hari Percaya Kepada Allah Mujijat Keajaiban Akan terjadi Dalam hidup kita Amin Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Yang kami dengarkan Saat ini Kiranya Firmanmu Itu Menjadi Kekuatan Bagi kami Untuk setia Kepada engkau Iman kami Teguh Di dalam engkau Menghadapi Hidup kami Yang Penuh Dengan tantangan Berkatilah Kami semua Berkati orang tua Kami semua Berkati gerejamu Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Gimana tadi kotbahnya Wah kita bisa lihat ya Kalau kesetiaan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego Itu luar biasa banget Ya kita harus bisa adik-adik setia Seperti mereka kepada Tuhan Yesus Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Setia Setialah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat menikmati 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 Damai Selamat menikmati Selamat menikmati